Intro Nah tapi memang saya ngerasa di pos 5 tersebut Saya gak ngerasa di gunung bang Saya ngerasa tuh vibesnya itu, auranya itu Kayak saya lagi di perkambungan orang Terus sampai dia ngomong begini Perempuan ini Aku kayaknya mau mati disini aja deh Tuh bang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya Atau biasa dipanggil umang Dalam segmen Kisah Mrs. Pendaki Nah teman-teman semua Pada video kali ini Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi nih Saya tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun Menghadirkan narasumber yang tentunya Mempunyai pengalaman Mrs. Ataupun pengalaman horror Nah Di samping gue Sudah ada Pak Rafli Halo bang gimana pak Kabarnya pak Sehat Sehat wahnya Anak murid ditinggal gak apa-apa pak Gak apa bang Gak apa ya Kasih tugas Kasih tugas udah beres Gimana bang Kabarnya bang Alhamdulillah baik Bang Umang gimana kabarnya Alhamdulillah baik Walaupun udara lagi tidak baik-baik saja Iya kan Polusi bang Biasa polusi kendaraan gitu kan Macet-macet Tapi kendaraan juga nih Tenang aja Jadi disclaimer sedikit lah Sosok Sosok bang Rafli Ini merupakan Guru nih Yang mencerdaskan anak-anak bangsa Bukan mencerdaskan anak bangsa Terima kasih Yang kita sempat bahas di luar Tapi dipandang Dipandang sebelah mata oleh Pemuasa Semoga lah Dinas pendidikan mungkin ada yang nonton nih Gitu kan Amin Coba lah Fokuskan ke para guru-guru Gitu kan Supaya anak-anak produk Yang dihasilkan oleh guru nih Gitu kan Dilihat gitu Dilihat gitu Oke jangan cuma hanya pembangunan sekolahnya aja nih Gitu kan Tapi pembangunan juga dong Untuk para guru-guru gitu Oke mungkin tuh Singkirin dulu nanti Sangkainnya Kebutuhan 2024 Bang Ya kan Jangan Pid sensor Pid sensor gitu kan Oke bang Pada video kali ini bang Atau pada kesempatan kali ini Abang Rafli ingin menceritakan pengalamannya Saat mendaki gunungan nih bang Saya mau menceritakan pengalaman saya Tentang gunung selamat via bambangan bang Gunung selamat via bambangan Nah itu kalau boleh tau tahun berapa sih Tahun 2020 itu bang Bulan Oktober 2021 2021 2021 Bulan Oktober Sekarang 2023 Berarti enggak Belum nyampe 2 tahun Belum nyampe 2 tahun Satu tahun Satu tahun lebih-lebih berapa bulan lah Gitu kan Gitu kan Oke Bang kalau boleh tau lagi Itu berapa orang bang naik gunungnya tuh bang Sebenernya sih kita kan ikut serkos Ya karena buat nebeng transportasi bang Cuman untuk tim intinya Itu saya ada kurang lebih 6 orang bang 6 orang intinya tuh ya Oke itu berangkat dari Bekasi Bekasi semua Bekasi semua tuh teman-teman semua Oke tadi udah disinggung Naik gunung selamat ya Lewat bambangan Di tahun 2021 Tepatnya bulan Oktober Dan bang Raffi bersama 6 rekan nih Gitu yang intinya nih Gitu kan Oke Dan spil sedikit nih bang Ngalamin kejadian apa tuh intinya tuh Untuk kejadian yang di luar batas naranya sih bang Seperti kita ngeliat pendaki Ternyata Pas di pos 1 ngeliat pendaki Ternyata itu masih di atas pendakinya Terus juga Ada sedikit penampakan-penampakan lah Oke itu ada Ngeliat sosok pendaki gitu ya Terus ketika dia berusaha tuh Tapi gak tau tuh dimana Atau mungkin jalan tuh Kita gak tau lah gitu kan Nama misteri gitu kan Misteri Terus juga banyak Meliat penampakan-penampakan Dari sosok-sosok Yang musuh besar yang manusia Gitu kan Sementara musuh besar Manusia bukan setan Setan hanya menggoda Musuh besar itu adalah Dari diri di Dari diri kita sendiri gitu bang Betul Oke mungkin Teman-teman semua penasar nih bang Ataupun yang diajar sama Para pelini Penasar nih bang Pasti Pasti gitu Mungkin sebelum masuk cerita Komentar dulu deh Yang diajar oleh Para pelini gitu kan Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe ya Anak-anak ya aja Anak channel bang Umang gitu Oke abis subscribe Baru praktek lagi ya Siap Oke mungkin tahan dulu Kalian di bawah cerita ya bang Siap-siap Oke Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Kedalam ceritanya Ngopi Horror Segera Dimulai Sikat Jadi disini bang Saya mau ceritain pendakian saya Di Gunung Selamet Itu tahun 2021 Di bulan Oktober Tepatnya di tanggal 31 Kalau gak salah Berarti saya setelah Sempah Pemuda ya Habis sumpah pemuda Habis sumpah pemuda Jadi ngobatin rindu Habis sumpah pemuda Jadi saya itu Ber-6 Boleh disebutin namanya Boleh Ada Ambon Ada Goyo Ada Gilang Ada Ripal Dan satu lagi cewek Itu namanya Tika Jadi kita naik Bareng serkosan Kalau jaman sekarang Serkos emang ya Buat naik band transport Karena kita Nguber Nguber buat kerjaan Di hari seninya Naiklah dari Bekasi Jalannya itu Perkiraan jam 8an 8 malam Terus Jalan Di perjalanan itu Tidak ada Kejadian-kejadian Horror lah ya Cuman Ada sedikit Virasatnya itu Gak enak Pas ban mobil Pecah Oh sempet pecah Sempat pecah Ban mobil bisnya itu Padahal Kalau lihat dari kapasitasnya Itu gak terlalu banyak Gak overload gitu ya Gak overload Gak overload Tapi pecah Nah pecahnya itu Sebelah kiri Akhirnya kita menepi dulu Kan karena banyak pecah Ganti ban dulu Itu kurang lebih Satu jam Itu di jam 12 Tol Cikampek Atau Cirebon ya Nah disitu Karena satu jam Lumayan lama tuh bang Akhirnya kita coba Ngobrol-ngobrol sama pendaki lain Yang satu mobil tuh Ngobrol-ngobrol Ternyata Di rombongan Serkos itu Ada satu lagi Perempuan Satu lagi perempuan Sebut aja namanya Mawar ya bang Si Mawar ini Baru pertama kali naik Tapi Dia langsung keselamat Nah itu Menurut saya Wah gokil nih Baru pertama kali naik Langsung keselamat Atapnya Jawa Tengah Dan ditanya-ditanya-tanya Nggak taunya itu Perempuan lagi dapet Akhirnya Ya Mawar buat temenin Siti Kah lah Jadi cewek dua orang Di rombongan itu Setelah Beres Ya benerin Ban mobil yang pecah Akhirnya kita lanjutin Perjalanan Sampai di Deket base camp itu Perkiraan jam Lapanan Lapan pagi Nah itu sempat nyasar dulu Bang Sempat nyasar dulu Kita malah mau via batu sari Batu sari Iya Karena kan Mungkin Sopirnya lagi ngantuk ya Sebelum sampai base camp pun Ada kejadian lagi bang Itu mobil bis Tidak kuat naik Saya mencoba Positive thinking Semoga ini Nggak ada Apa-apa di atas Dari ban meletus Mobil nggak kuat naik Akhirnya kita jalan kaki Turun jalan sampai base camp Itu Setelah sampai base camp Setengah sebelasan Ya kita packing lagi Packing ulang Walaupun saya baru pertama kali Keselamat itu bang Tapi saya mikir Ini bambangan Pasti banyak pendaki lain Ya jadi atur strategi Dan di saat itu pun Banyak yang naik hari itu Karena Sabtu bang Weekend Weekend gitu ya Oke oke Weekend Sabtu Ya saya mikir Pasti banyak pendaki nih Yaudah kita pecah dua Karena takut di camp area Sudah penuh Akhirnya Saya memutuskan Saya bawa tenda duluan Jadi yang saya bawa itu Tenda Kompor Nesting Air Logistik saya nggak bawa sama sekali Nah sama Kopi-kopian lah Itu saya bawa Saya jalan duluan Nah jadi Setelah kita foto-foto Saya jalan duluan Yang Gerbang Bambangan itu bang Saya jalan duluan Nah disitu Karena sudah Setelah zuhur ya Jum 12 Akhirnya kita semua Menutuskan naik ojek bang Ke pintu rimba Karena kalau dari Basecamp ke pintu rimba Kan lumayan bang Sedang Jalannya Nah itu Ditambah waktu udah Mepet Sudah setengah hari Akhirnya kita mutuskan naik ojek Tapi saya jalan duluan Perbedaan saya sama teman-teman saya itu Sekitar 30 menit Jadi saya jalan duluan Pas saat turun ojek Saya bingung Ini tracknya kemana ya Saya bingung Akhirnya saya nunggu dulu Nunggu ada pendaki lagi yang lain Ya Ada lagi ada dua orang Dari Jakarta Dia nanya Bang sendirian Gak rame bang Cuma saya bawa tenda Saya bilang gitu Buat Nendirian duluan Saya bilang gitu Oh yaudah bang Bareng aja bang Sama kita Oke akhirnya bareng Jadi Saya yang jalan duluan Bareng sama dua orang Dari Jakarta Jalan-jalan Sebelum Pos satu kan Pada pos bayangan tuh bang Yang Warung-warung Nah Sebelum pos bayangan itu Saya mikir Kok di selamat Panas ya Gitu Sampai saya bener-bener gerah gitu bang Padahal saya cuma pake kaos Kaos oblong gitu Akhirnya saya nyeletuk lah Kedua pendaki Jakarta tersebut Bang Mohon maaf ya Saya kan baru pertama kali naik selamat nih Emang cuacanya begini bang Ya panas ya Eh bang Jangan ngomong gitu Tadi yang gitu Nanti malah dikasih hujan Tadi yang gitu Oh iya bang Maaf bang Saya gak tau Saya bilang gitu kan Akhirnya Setelah saya ngomong gitu bang Bang-bang Ini di luar batas Menurut saya Pemikiran saya ya Gak sampe 5 menit Hujan bener-bener gede bang Akhirnya Saya naduh dulu tuh Di warung-warung Ya naduh dulu Nah untungnya Karena hujan besar Itu gak sampe 10 menit Udah redaan Setelah redaan Baru saya jalan lagi Masih bareng main Jakarta tuh Yang dua orang jalan Karena memang saya gak tau Iya Saya gak tau Dan itu kan Dia memang udah mulai siang Jadi kan pendaki kan Biasanya pagi bang ya Akhirnya saya ngikutin dia Karena saya gak tau track Tuh Sampailah pos 1 Masih aman Terus Lanjut lagi jalan ke pos 2 Aman Nah di pos 2 Saya ngerasa Masih lumayan capek nih Akhirnya Jakarta duluan Kayak sendiri lagi dah tuh Kan track selamat itu bang Dia Bisa dibilang Vegetasinya Rapet ya bang ya Karena adakah Kayak lorong-lorong Begitu kan jalanannya Dan itu cuma bisa Dilewatin satu orang Sampai saya berpikir Apa saya nyasar ini ya Yaudah saya bismillah aja Dalam hati bang Karena memang niat saya Ke Gunung Selamat itu Untuk mengunjungi Bukan buat nyari hal mistis Atau yang lain-lain Saya bismillah Nah Pas di pos 3 Ketemu lagi Cuma ya Kita modelnya Saya nyampe Yang dari Jakarta ini Jalan lagi Pos 3 Saya cuma Sekedar buat minum aja Gak sampai ngerokok ya Terus Gak lama Jalanan makin rapet tuh Mulai ada Jurang-jurang Saya mikir Ini Bener gak track ya Gitu Karena kan terkenalnya Pos 4 itu Agak angker Gitu ya Karena namanya aja kan Samarantu Samar-samar Delo Hantu Gitu Kata orang Situ mah Gitu Cuma saya mikir Itu kondisi Sudah jam 3 sore 3 sore Jam 4an Habis asar Akhirnya Saya sampe lah Di pos 4 Nah saat itu Saya baru Oh ternyata Ini ya Pos 4 Yang katanya Kayak ada gerbang Dua pohon tersebut Nah disitu Ketemu lagi Yang Jakarta Dua orang itu Hei bang Eyo foto-foto dulu Foto-foto Nah disitu Pos 4 Selesai foto-foto Kita lanjut Jalan ke pos 5 Nah disitu Saya bareng-bareng lagi Lanjut jalan Sampai di camp area itu Ternyata sudah penuh Bang Pos 5 Di camp area penuh Akhirnya kita turun lagi Ke bawah pos 5 Sedikit turun Kan kayak ada lorong gitu tuh bang Jalan yang kanan-kiri akar gitu Di bawah pos 5 itu Ya ada buat 7 tenda Ada tapi harus nutupin track Kalau 7 tenda Karena saya bawa 3 tenda Dari Jakarta 1 tenda Berdua tuh Akhirnya kita memutusin buat Mendirikan tenda di bawah pos 5 Itu perkiraan jam setengah 5 Udah mulai sore Sayang-sayang saya mikir Kan saya sama yang belakang Cuma beda setengah jam Dari pos base camp tuh ya Setengah jam Ya saya mikir ya Jam 5 pasti nyampe lah Gitu Ini udah mau setengah 6 Tenda udah berdiri Ini temen-temen saya Yang 5 orang belum sampai Saya khawatir dong Takutnya ada trouble Karena ada perempuan Tapi saya mikir juga kan Disitu ada senior 2 orang juga Rakan saya yang udah Kemana-mana lah Naik gunung Ada Gilang sama Goyo Saya mikir Ah udah dibaking sama 2 orang Gak mungkin Gak bisa Saya mikirnya gitu Setelah diriin tenda Maghrib Belum nyampe juga bang Saya khawatir dong Dan kondisi itu udah hujan grimis-grimis Karena saya juga mikir Dari siang saya belum makan Logistik Di mereka-mereka pada Saya Coba Ke tenda yang Jakarta Saya tanyain Bang Saya mau netip tenda ya Saya bilang gitu Nah yang 2 pendaki Jakarta bilang Mau kemana bang emang Mau nyusulin temen saya bang Yakin bang Pos 4 loh Maghrib ini Digituin Nah saya GPR juga tuh bang GPR juga Sendiri Maghrib Takutnya gak pulang kan Itu takutnya gak pulang Saya mikir Yaudah lah Yaudah bang saya Abang boleh minta logistik Biasa pendaki kan Soliditasnya gede ya bang Ntar saya ganti deh Saya bilang gitu Kalau temen saya nyampe Oh yaudah bang Gapau bang Sini dikasih lah mie Saya masak mie dulu Kisaran jam 7 kurang lah Itu masih kondisi hujan Nintik-rintik Gak lama Rombongan temen saya nyampe Dan ternyata Mereka dibarengi sama Rombongan Oserkos tersebut Yang ada Cewek lagi hide Si mawar itu Kita pembagian tenda dulu Pembagian tenda Ya karena saya bawa 3 tenda Yang satu tenda itu kapasitasnya Kecil memang buat perempuan Tenda saya diisi 2 orang Saya sama gilang Dan Carrier semua logistik Di tenda saya Tuh Setelah sampe Ya habis isaan tuh Udah selesai Kita mau persiapan masak Air Abis nih bang Nah disini nih Disini nih Ada yang di luar batas nalar saya Saya cobalah Nambil mata air Padahal Saya sama sekali belum pernah keselamat Jadi cuma tau Di pos 5 katanya ada mata air Itu doang Itu perkiraan jam setengah sembilan Jam 8 setengah sembilan lah Masih hujan rintik rintik Karena saya sendiri Ya jujur Saya takut bang Takut Karena Saya takutnya kan Atau saya hipo disitu Gak ada yang nemenin kan Akhirnya Saya minta temenin sama gilang Teman satu tenda saya Karena memang dia juga senior lah Udah sering naik gunung Saya ngomong gini Lang ayo ngambil air lang Saya bilang gitu Gue kaget tau Tapi kan di pos 5 ada lang Kan pos 5 atas nih Saya bilang gitu Ya Coba sama si Goyo tuh Yang ngajakin itu Nah sedangkan si Goyo tuh Lagi nyapin masak Lagi Ya motong-motong Sob lah Sayur sob Saya Sama gilang Udah tos-tosan lah Udah ya tapi kita berdua Saya bawa dua botol Mineral yang ukuran Satu setengah liter Kita coba naik Ke pos 5 Disitu masih ada warung yang buka Bang Umang Kita coba tanya Ke bapak-bapak yang jaga Pak Maaf Untuk mata air Sebelah mana ya pak Saya bilang gitu Nah Ata Penjaga warungnya Bilang Itu mas Pake jempol kan Itu mas Di atas sedikit Yang ada tenda itu tuh Nanti belok kiri Ke bawah Oh ya pak Ya udah Saya kesitu Pertama emang cuma berdua doang Nah Saya bingung Ini Bunduran mata air Akhirnya kita coba dulu dah Kan ada tenda masih lampunya nyala tuh bang Berarti kan orangnya masih bangun ya Jam Setengah sembilanan Saya coba tanya Bang maaf Sambil keluar tenta Tapi tendanya masih ketutup Bang maaf Buat ngambil air di sebelah mana ya Itu dia gak ngebuka Karena mungkin udah malam juga ya Dingin kan Diselamat kondisinya Itu bang Ke bawah aja Ke bawah Saya mikir sama gila ngeliat-liatan Saya liat trek Yakin ini Gitu kan Karena emang abis hujan kan licin juga ya Dan gak ada Kayak jalur bekas orang lewat situ Terus saya pastiin lagi dong Ketua tenda Ke bawah mana ya bang ya Akhirnya dia keluar tuh Ini bang Sebelah sini nih Oh ini Ada jalan bang sini Oh ya ada bang Akhirnya Kita coba turun lah Kita coba turun Kan dari trek Buat ke mata air itu Ternyata Harus lebih Agak kedalaman 5 menitan ya bangnya jalan ya Kalau Kondisi becek ya Karena kita harus pegangan-pegangan Kan kanan-kiri Saya coba turun Berdua Kok kosong gitu Kita nyari Mana mata airnya Gitu ya Nah Ternyata Kita belum ketemu Saya memutuskan Saya coba naik dulu dah Buat mestiin Ke Yang tenda tadi Saya tanya lagi Si Gilang tetap di bawah Saya emang naik ke atas Nanya Karena kan Kalau naik lagi kedua Berdua Makan waktu Saya coba naik lagi Saya nanya Bang maaf Tadi saya udah lurus terus Ke bawah Gak ketemu Saya bilang gitu Nah terus Kata pendaki tersebut Itu bang Abis lurus Sebelah kanan bang Mata airnya Oh iya bang Sebelah kanan ya Ya udah Akhirnya saya turun lagi ke bawah Saya Sampaiin lah ke Gilang Lang Tari gue udah nanya Kata pendaki itu Lurus aja Nanti ada sebelah kanan Cuma emang kecil Katanya gitu Yaudah Kita coba cari aja Saya cuma bawa satu headlamp bang Saya megang headlamp Gilang depan Si Gilang depan Bawa botol Nah kita jalan lurus Ini apa Bener ya tracknya gitu ya Yaudah Bismillah lah Karena kita Kalau kita gak ngambil air Gak ada minum Gak bisa masak Yaudah Kita paksain ke bawah Ternyata emang ada Nah Pas saat baru Mau dateng Allah alam Sini bang ya Saat saya Turun ke bawah Saya langsung kaget Astagfirullahaladzim Sampai saya istighfar Cuma karena kan Amal Gilang saya ada jarak Saya ngomong Sampai dua jam Pelan Nah Sampai dua jam Karena saya liat Kan mata air Dia kayak pancuran gitu Bang Gak bisa di tadangin Di pos lima Itu di pojok sebelah sananya Ada Sosok Perempuan Ya rambutnya panjang Tapi dia gak Untungnya Gak memperlihatkan mukanya Dia kayak lagi Mantauin saya Sama temen saya Nah saya gak tau tuh Saya mau ngomong sama Gilang Tapi ini gak mau ngambil air Gak enak kan Takut Takut juga kan Jadi takut Malah jadi gak ngambil air Saya coba diem Saya kuat-kuatin lah Saya baca-bacaan Di dalam hati Semoga gak ganggu lah Karena emang Saya gak niat apa-apa Dan saya gak bawa apa-apa Kesitu Gak bawa hal-hal Mistis lah Kesitu Nah Ambil air Satu botol Aman bang Karena emang Agak lama ya Buat ngisi itu Kisaran lima sampai Tujuh menit lah Untuk ngisi dari Pancuran tersebut Nah pas di botol kedua Kan saya nyenterin Nah Gilang ini nadangin Itu saya liat tangan Gilang Dia gemeter Saya mikir dalam hati Apa Gilang ngeliat juga ya Itu botol baru setengah bang yang kedua Botol baru setengah Gilang ngomong Cukup kali ya Pliya Satu setengah Ini baru setengah doang nih Dalam hati saya Wah ngeliat juga nih Jangan-jangan nih Yaudah Yaudah lang Gak apa-apa Nah tapi Memang saya ngerasa Di pos lima tersebut Saya gak ngerasa di gunung bang Saya ngerasa tuh Vibesnya itu Auranya itu Kayak saya lagi Di perkampungan orang Tapi emang gak dinampakin Cuma Kan beda Kalau di gunung kan Kita harusnya Ngerasa Kayak ada suara jangkrik-jangkrik Gitu ya Suara-suara malam Serangga Tapi ini gak ada Itu Yaudah Akhirnya Satu setengah botol itu Kita naik lagi ke atas Naik lagi ke atas Balik ke tenda Ya kita makan dulu Makan bareng-bareng Itu kisaran jam 10 Setengah 11 lah Habis makan Biasa ritual laki-laki lah Kita sebat dulu Nah tenda saya itu Menghadap trek Untuk naik Saya ngeliat trek Itu kok kayak ada pendaki gitu Cowok Setelanya setelan pendaki Cuma saya bingungnya Dia cuma bawa Tas daypack Tapi gak pake Headlamp Ah saya mikir Ah mungkin Rombongan yang ketinggalan sebentar lah Saya mikir itu Saya positive thinking Coba positive thinking Terus Gilang Ngomong tuh Play Masuk Udah malam Udah tidur aja sini Besokan kita mau summit Akhirnya Saya mutusin Karena saya mungkin Paham lah Kodenya Gilang Karena memang sering Naik gunung sama dia ya Ah ini udah Gak bagus mungkin ya Akhirnya saya Tutup tenda Belakang tenda saya kan Jurang Bangnya Jurang langsung jurang Gak lama Ada yang ini Ngomong Temen saya Kang Kang Nah manggilin tuh Manggil saya Mangkang Karena dia adik kelas saya Waktu itu Saya tanya Kenapa Tik Kalau dia nyaut Berarti orang beneran nih Ini Kang Mau buang air kecil Minta tolong temenin Bah berarti bener orang Temen saya sendiri Akhirnya saya keluar Nemenin Nemenin juga Siti Kama buang air kecil Saya mau madep Track lagi Madep ke track Setelah selesai Saya masuk tenda lagi Kisaran Satu jam setelah itu Jam dua belas Atau setengah satu Nah Saya masih tidur-tidur ayam Bang Belum pules lah Belum lelap tidurnya Ketua tripnya itu Kan tendanya depan saya Ketua trip Tapi gak Saya tetap bisa ngeliat track Tapi dia agak sebelah kiri Teriak Pli Pli Saya jawab Ya bang Kenapa Masak air Pli Masak air Pli Ini si mawar Hippo Gejala hippo Akhirnya saya masak air lah Saya masak air keluar Makan udah jam sekitun Tengah malam udah dingin banget ya bang Selamat ya Yaudah saya mikir Demi keselamatan orang ya Saya masak air Air udah jadi Saya anterin lah Ketendanya Nah Ternyata udah dibungkus Blengket bang Wah Karena emang Baru pertama kali kan Si mawar kan Ya mungkin adaptasi lah Tubuhnya Karena masih belum bisa nerima Suhu dingin yang bener-bener ekstrim Selamat Apalagi musim hujan ya Berber itu kan Setelah penanganan Alhamdulillah membaik Nah malam itu Biasa saya kalau mau tidur itu Nyentai lagu Biar Bisa tidurnya pulas Saya nyentai lagu lagi Saya nyentai lagu Nah waktu itu saya nyentai lagu Jawa pop Jawa pop Nah kalau Jawa pop kan Biasa kayak ada Alunan-alunan Musik Jawa ya Nah itu Alunan musik Jawa Nah ini katanya Ini kok beda gitu Ini kayak Bukan gemelan sih Saya nyembuhnya Lebih ke gending gitu Gending Tapi Kayak kebawa angin aja gitu bang Wah saya udah gak beres nih Karena memang udah malam mungkin ya Udah jamnya mereka keluar ya Karena memang itu kan Tempatnya mereka Menurut saya Akhirnya Saya mutuskan untuk tidur Saya matiin lagunya Saya mencoba untuk tidur Saya mencoba untuk tidur Bangun pagi Karena airnya kurang Kita summit jam Persiapan summit itu jam 5 Jam 5 kita mulai naik ke atas Ngambil air lagi bang Karena saya semalam habis ngeliat begituan Saya gak berani dong Sedangkan yang tau Cuma saya mah gila Akhirnya saya nyuruh Udah mbun mbun Lu aja mbun Karena mbun kan lebih muda Daripada saya ya Emang dimana si A Nanya gitu ya Itu A No 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 Ntar lo mau gilang tuh Ngambil Ada saya JPR juga bang Kalau ketemu gitu lagi Walaupun udah jam 5 ya Akhirnya si Ambon lah Sama gilang yang turun Ternyata ya gilang ada juga Pengalaman lagi disitu Cuma dia bilang Udah ya pelih jalan-pelih jalan Nanti gue ceritain Pas di bawah Kata gilang gitu Oh ya udah paham Saya udah paham tuh Ya selama summit Gak ada gangguan Cuma memang Ada temen saya Si Goyo Dia emang terlalu kuat bang Badannya juga gede ya Goyo itu Pas naik Si Goyo ini Kayak gejala masuk angin Sampai di pos 6 Ke pos 7 Itu dia muntah-muntah bang Dan muntahnya itu Warna kuning Di pos 7 kan Kalau gak salah Ada shelter ya bang ya Ada shelter Saya memang jalan Paling belakang Saya sweeper Karena saya juga bawa air kan Saya sweeper paling belakang Goyo bilang sama saya Udah ah Duduan aja Kata Goyo Gue disini dulu Ya tidur Tidur ayam dulu lah Kata dia Biar badan fit lagi Serius Goyo Lu gak apa-apa Gue tinggal Ya ah gak apa-apa Akhirnya Goyo Saya tinggal dah Saya nyusulin yang lain Nyusulin Sampai di pelawangan itu Jam 7 Anam Atau jam 6 Karena memang Habis hujan kan Treknya lumayan licin bang Nah sampai di batas vegetasi Pelawangan itu kan Buat ke puncak itu kan Dia batu-batuan Pasir Ya lumayan tajam lah ya Pas saat naik mau ke puncak Saya ketemu rombongan 3 pendaki Ada 2 laki-laki 1 perempuan Perempuan ini Bercadar Saat mau naik kan Kita satu jalur tuh ya Karena Gak mungkin kita pilih Jalur yang terjal Karena itu kan batuan Saat saya ngiringin Di belakangnya Itu Dia ngomongnya gini Ke temennya Aku gak kuat Aku gak kuat Kata Pasangnya ngomong gini Udah gak apa-apa ya Semangat sedikit lagi Sampai Saya dengerin tuh belakang Karena dia berhenti kan Batu-batu saya berhenti dulu Terus sampai dia ngomong begini Perempuan ini Aku kayaknya mau mati disini aja deh Tuh bang Apa yang ngomong begitu Saya yang denger pun kaget ya Di gunung loh bang Ngomongnya begitu Kita naik Sampai di puncak itu Jam setengah sembilan Jam sembilan Itu goyo masih di bawah bang Ya saya mikir Kita sambil nungguin goyo Kita bikin kopi dulu dah Nah kita bikin kopi Memang agak kesanan lagi Mau ke puncak Wijaya Kalau puncak buci kan lurus Lewatin kawah dulu Baru ke atas Nah saya ke puncak Wijaya Melipir ke kanan Nah itu saat kita sedu ngopi Nah untungnya si Tika ini Sama ada satu lagi Si Ripal ini Dia pake jaketnya oran Jadi terang gitu ya Nah ternyata saat saya bikin kopi Si goyo udah nyampe juga Udah nyampe Tapi dia udah mau turun bang Si goyo itu Mau ke yang buci Puncak buci Yang deket kawah Nah Terus diteriakin sama temen saya Goyok goyo Disini puncak Wijaya Goyok ngeliat Wah ya itu Akhirnya ketemu lah kita Ya biasa di puncak kita foto-foto Setelah Kita puas foto-foto Kita memutuskan buat turun Nah Saat kita mau turun itu Udah jam 10-an 10.30 Tiba-tiba tuh kabut bang Bener-bener kabut tebel Sampai gak keliatan tuh trek Sampai kita pun Jarak pandang Cuma Gak sampe 1 meter Ya akhirnya kita Gandingan pundak lah ya Gandingan pundak Itu anginnya kenceng bang Di puncak Bener-bener kenceng Akhirnya kita duduk Di belakang batu Biar gak kena Ngelawan angin kan Karena lumayan dingin juga Ya Karena kita emang buat Samit itu Gak pake pakaian yang tebel 5 menit Alhamdulillah Nah Langsung kebuka lagi trek Kita turun lah Pelawangan Turun Nah Pas Kita turun Perjalanan turun Dari puncak kepelawangan Post 9 Kabut turun lagi bang Saya udah negatif tinggi Apa nanti bakal dapet teror lagi Ya Saya gitu ya Saya positif tinggi lah Saya jauh-jauhin lah Pikiran negatif Saya jauhkan pikiran negatif Saya turun Nah saat turun itu Si Gilang ini Entah dia kecapean Atau lagi ngelamun Dia kepleset bom Surut Karena itu kan Batu-batuan kecil ya Curut Meluncur dia kebawah tuh Saya Iya dong Gilang-gilang Saya teriak begitu tuh Gak taunya Untungnya dia Pinter ngerem Dia ngerem pake Satunya Kakinya lurus Satunya ditekuk Ngerem lah Tapi dia gak pegangan Karena kalo dipegangan Tangannya pasti kena batu Alhamdulillah Terus saya tanya Aman gak lang? Aman-aman play Kita turun Nah kita turun Kebawah Itu paling diringi Sama hujan-hujan Kerimis-kerimis ya Sampai tenda Kita packing Itu Perkiraan Makan siang Packing itu Sampai jam 12 Jam 12 Karena memang Arahannya itu Jam 2 kita turun Setelah kita makan Hujan deras bang Hujan deras Nah kita tunggu lah Kita tunggu Sampai hujannya rendahan Setelah 1 jam Belum reda juga Masih hujan Nah di jam 2 Pas buat rencana kita Buat turun Itu hujan Alhamdulillah Sudah redaan Tinggal Gak terlalu deras Akhirnya kita pakai Jas hujan Ada takut kemaleman Kita turun Akhirnya Lewatin pos 4 Pos 3 Aman Pos 2 Nah sebelum pos 2 Kan ada persimpangan Jalur Mukanya pucat Untuk kenapa Tau ah Ini gue kayaknya Kurang tidur Tadi ya gitu Tidur ah Cuma tapi gak pulas Tadi ya gitu Yaudah Yaudah Langsung dulu Akhirnya Kepecah lah Dari 6 orang 3 orang depan 3 orang belakang Nah yang depan Ada teman saya Si Gilang itu Yang lebih senior Duluan Ya Nanti saya bilang Kalau maghrib Kalau usahain Bisa Berhentinya di pos 1 Begitu tungguin dulu Akhirnya Yang depan jalan duluan Karena bawa perempuan Saya mikirnya Jalannya lama Ternyata cepet Perempuan itu Cepet ternyata Si Tika itu Saya goyo Sama Ambon Di belakang lah Nungguin si Ambon mendingan Warung saat itu Sudah tutup Yang di itu tuh Waduh P3K kita gak tolong hangin Udah abis kan ya Karena emang musim hujan ya P3Knya udah abis Akhirnya saya kasih Tracking phone saya Bon lu masih ikut jalan gak Kita bener gak keburuk maleman Karena emang saat saya pendakian Saya selalu Menanamkan Ke tim saya Jangan sampai ketemu malam Di track Kalau udah ketemu malam Usahakan kita udah sampai base camp Atau sudah mendirikan tenda Tuh Saya kasih tracking phone Saya iringin Jadi Posisinya pas turun Saya depan Ambon tengah Goyo belakang Tuh Nah saat turun Karena hari minggu Ya turunnya Berbarengan banyak orang lah Dan ada rombongan bawa bapak Di depan Jalannya lama Karena tracknya Selamat itu kan sempit ya Banyak lorong-lorong ya Saya kan karena mikir Depan kan ada di kelas saya Cewek Saya mikir gitu Saya kayaknya Saya tahu kenapa-napa nih Di depan Karena kita emang Enggak hubungan pakai Hat ya enggak Pas saya balap Saya lihat ke belakang Lah Saya balap bapak-bapak Nyata si Goyo Ambon masih di belakang Pas saya nengok ke belakang Kata Goyo Udah Ah duluan-duluan aja Gak apa-apa Ambon sama gue Wah yaudah Saya duluan Saya turun Nah itu jam Pas sampai Post 2 itu Jam setengah limaan Setengah lima Jam lima lah Karena saya gak bawa jam tangan Waktu itu ya HP juga Udah tinggal sedikit Baterainya Saya gak ngeliat HP Karena musim hujan Bang Jadi HP kita plastikin Masukin carrier Kita turun Nah saya turun Saya turun sendiri Dan ternyata Di jam lima itu Sudah kayak gelap Nah Ditambah saya Baru pertama kali Dan saya sendirian Turunnya Aduh Saya mikir Setakut kenapa-kenapa kan Sampai saya memperhatikan jalan Jangan sampai saya diputer-puter nih Segitu Saya perhatikan jalan Jadi buat patokan Wah pohon ini buat patokan nih Saya harus jalan Jangan sampai ketemu pohon ini lagi Saya selalu berpikir begitu Mulai gelap Saya gak buah headlamp Ditambah saya gak buah headlamp Itu kondisi jam setengah 6 Saya dari pos 2 ke pos 1 Ditambah kondisi jalan becek Kan selamat kan Agak tanah merah ya Bang Agak licin ya Jadi bekas pinjakan jadi licin Ada kejadian lagi Saya kepleset tuh Bang Kepleset belum-belum kepleset Sampai saya Reflex ya Reflex saya Cari tanaman kanan-kiri buat pegangan Bodoh pokoknya buat pegangan Jangan sampai saya nyebur ke jurang tuh Ditambah saya sendiri Depan gak ada orang Belakang gak ada orang Karena belakang saya mikir Yang mau bawa-bawa tadi Sama Goya Sama si Ambon belakang Saya pegangan Ternyata yang saya pegang itu Ponduri Seret Tangga saya itu sobe Sobe kecil tapi ada darahnya Saya berhenti dulu Saya stigfar Astag Projim Saya stigfar Karena saya yang gak mau Kejadian yang tidak diinginkan Disitu Saya stigfar Saya coba minum dulu Minum Nah sampai pos 1 itu Perkiraan jam 6 kurang Itu warung udah siap-siap mau tutup Tapi saya beli dulu disitu Jajan dulu Jajan dulu Karena kita jajan dulu Karena kondisi masih rintik-rintik Pesan teh manis hangat Makan gorengan Nah Terus 10 selang 10 menit Gak lama Ambon sama Goya datang Ambon itu sampai Pas di depan warung Sampai jatuh bang Jatuh benar-benar kayak orang Aduh Gak kuat dah Belum gak kuat pucat pokoknya Jatuh akhirnya Ya kita bangunin Kita dudukin dulu Ya kita kasih teh manis Nah terus ternyata Dari tukang warung tersebut Kan karena mau nutup Masih ada gorengan sisa Dikasih lah ke kita Udah ini dek gorengannya Tapi Kita gak ada uang lah ibu Saya bilang gitu ya Udah gak apa-apa Buat kamu aja Kita mau turun Itu Penjaga warungnya Dua orang ibu-ibu Mau bapak Sebelum maghrib Dia turun Pas mau maghrib disana Turun Kondisi masih rintik-rintik Nah Pas maghrib Ya saya memang memutuskan Udah Diam dulu di pos 1 Ngeliat kok sosok Tiga mendaki Nah saya ngeliat Tiga pendaki itu Yang pas lagi mau ke puncak Saya mikir Tadi kan masih di belakang Ya kok Udah cepet gitu ya Cuman Pas azan itu Ya mereka tetep jalan Gak berhenti Anehnya itu Dan mereka pun Ya jalan biasa nunduk Gak nyapa Bisa kan kau pendaki kan nyapa ya Eh bang duluan Bisa gitu Ini enggak Gak nyapa Gak nyapa sama sekali Dan saya kenapa bisa bilang itu Tiga pendaki tersebut Karena Si perempuan bawa day pack Yang sama persis Warnanya Otomatis kan Berarti yang dipuncak dong Akhirnya Setelah azan berkumandang ya Setelah tiga pendaki itu turun Lima menit Azan itu berhenti Lima menit baru saya jalan Walaupun masih hujan Dan dikirin Itu tempo jalan itu lumayan cepat bang Posisinya itu depan gilang Ripal Tika Ambon Goyo Baru saya paling belakang Nah kita Sisa tiga headlamp Jadi saling Nyiner-nyinerin dah Satu tengah Satu depan Satu belakang Saya megang Saat nyinerin jalan kan Mata saya minus bang ya Saya kacamata Saya tuh nyinerin ke bawah Cuma saya ngerasa Kok ini Kayak di belakang saya ada orang Nah kan kalau kita nyinterin ke bawah Mengenai jalan kan Bayangan belakang Ada tuh bang Nah ini kayak ada Bayangan pendaki lah gitu Saya bilang pendaki Ya Allah Siapa ya Pokoknya ada bayangan kaki Waduh Nggak beres nih Akhirnya saya ngomong lah ke Goyo Yuk yuk Tukeran yuk Lu belakang yuk Nih lu pegang headlamp Saya jiper doang paling belakang Nah itu dari pos satu Ke pos bayangan Yang ada warung Pintu Rimba Itu serasanya lama banget bang Saya dari pos satu Ke Pintu Rimba Itu bisa menghabiskan Waktu kurang lebih Satu jaman bang Buat turun Padahal naiknya aja kan cepet ya Dari pos bayangan ke pos satu Kok turunnya malah jadi lama Padahal tempo turun Kita juga cepet gitu ya Nah akhirnya sampai pos bayangan warung itu Kita ngasuh dulu lah berhenti Ngasuh dulu berhenti Ya kita makan-makan buah-buahan Buat recovery energi Saya iseng tuh Lembar jeruk Lembar jeruk Serut Balik lagi bang Jeruknya Dilempar balik Wah saya gak beres nih Beres Akhirnya saya turun Selama perjalanan turun itu Ke pos ojek Belum ketemu juga bang Sama tiga pendaki Saya mikir ini cepet amat ya orangnya Lemati saya Padahal kan Dia Turun Sama tetap pake Tapi dia gak pake headlem bang Tiga pendaki tuh gak pake headlem Saya mikirnya Dia gak pake headlem Padahal saya jalan cepet Ya saya mikirnya gitu ya Tapi kok Gak ketemu-temu tuh ya Akhirnya sampai pos ojek Naik ojek lah kita Nah yang naik ojek duluan Saya Ambon Sama Tika Ya Karena kan Ambon Kondisinya udah gak memungkinkan Akhirnya Saya turun duluan bertiga Karena ada cuma tiga ojek doang disitu ya Sepanjang perjalanan ke basecamp Setelah perjalanan itu ke basecamp Saya selalu melatikan jalan Saya masih penasaran bang Ini tiga pendaki kemana Ya Apa naik ojek juga Tapi saya ini nanyain dulu Bang ada yang naik ojek gak sebelum ini Gak ada Ah saya dari tadi masih nungguin ini Gak ada yang naik ojek gitu Ya saya ngeliat yang paling Di pendaki-pendaki biasa gitu Beda rombongan Bukan yang tiga orang ini Tapi saya masih penasaran Sampailah saya di basecamp Saya bersih-bersih Ya teman saya juga baru pada nyampe Bersih-bersih Barulah kita makan malam sambil cerita-cerita Karena sudah turun Kita cerita-cerita Ternyata Gilang Saat yang di pos mata air Sama Ngeliat juga Kayak saya Dan dia juga sama Ngerasa kayak di perkampungan Ya padahal itu kan di atas gunung Logikanya gak masuk Ada perkampungan disitu Ada mba-mba itu Miska Ya ada miska Di pojokan Setelah Saya bahas masalah miska Gak lama ada Seorang porter Yang nanyain ke saya Bang bang Liat Pendaki gak bang Yang pake cadar Saya mikir Pendaki pake cadar Nah saya inget yang tadi tuh Pas maghrib kan Di pos 1 Saya bilang Udah bang udah turun Tanyain teman-teman saya Pada ngeliat kok Iya bang udah pada turun Karena kita lagi nimbrung kan bareng-bareng Tapi kita pas lagi di jalan Ke basecamp Gak ngeliat lagi Karena emang udah turun duluan Oh iya udah Tadi gitu Nah gak lama dia Koling-kolingan HT udah tuh sama Entah pihak basecamp juga Porternya ya Koling-kolingan Dan ternyata Yang cadar itu Sedang hipo bang Di pos 3 Nah itu Sedang hipo di pos 3 Ya butuh evakuasi ya Dan ternyata Dan kita Semua langsung Setelah mendengar HT itu Kan orangnya ngomong lagi tuh Lu serius Terus masanya ini katanya di pos 3 lagi hipo Kok lu bisa ngeliat ini Enggak bang Serius bang Saya bilang gitu ya Karena memang Bukan saya doang yang ngeliat ya Kalau mungkin saya doang ngeliat Bisa dibilang halusinasi Tapi kan ini satu tim saya yang ngeliat semua Berenang Nah Akhirnya itu kejadian Yang di luar nalar tuh ya Setelah itu Gak lama rombongan Serkos dateng juga Rombongan Serkos dateng Setelah dia bersih-bersih Cerita lagi dah Dan ternyata Mereka juga diteror Ini mah katanya ya Katanya si Mawar ya Yang mengiringin Jalan bareng mawar Pas mereka turun kan Malam juga tuh Karena mereka kan belakang saya ya Itu sepanjang jalan bang Ada suara Suara ketawa Perempuan Hihihi Gitu Wah Lebih ekstrim nih Jadi suaranya pida-pida Antara di sebelah kanan Antara mereka turun Ada lagi di sebelah kiri Waduh Ekstrim juga nih Nah terus Kita sharing-sharing foto lah Dan Pas saat kita sharing foto Ya di grupan Di sharing foto Dan ternyata Ada yang bikin video Di post 4 Nanti videonya saya kirim Ke Bang Umang ya Dia bawa Gantungan konci Pocong-pocongan bang Nge-videoin Di post 4 Sama rantu Jadi kayak nyambung nih Wah Ini dia nih Penyebabnya nih Katanya ini Gitu Dia jadi Dia bawa gantungan Dia nge-videoin gantungannya Terus diarahin ke post 4 Itu kondisi udah malem Ya habis maghriban lah Berarti pas naik ya Pants nih kata saya nih Kenapa saya di post 5 Dapet ngeliat begituan Mungkin Miskanya lagi Mantau ya Mana nih yang tadi bawa Bonekanya nih Itu Mana yang bu bonekanya nih Yang nantangin gue lah Asal gitu Karena kan Memang kan Ya terkenalnya di post 4 Itu kan gerbang Itulah ya bang ya Gerbang alam itu ya Nah Sampai Akhirnya kita selesai Kita pulang Pas dibis Itu Emang kondisi masih lagi dapet Masih dapet ya Si Mawar ini Nah Mawar Duduknya di pojok Dekat jendela Sebelah kanan Saya masih inget Saya duduk di Bangku kedua Dari belakang Dari depan Nah saya duduk Tapi saya sebelah kanannya Karena sebelah kiri saya goyo Jadi kan masih kelihatan Tuh depan Saya atas saya Ini ada Heboh-heboh Apa gitu Nah ternyata Di depan Bis Sebelah kanan Itu miska Muncul lagi bang Waduh Saya langsung Itu satu Yang depan Ya dua Bangku itu Asupad istikahat Astagfirullahaladzim Nah ketua tripnya Ya Langsung bilang Tutup-tutup jendela Tutup jendela Tutup kordeng Hordeng Hordeng jendela Ditutup Semua tutup Kenapa bang Kenapa Enggak Enggak ada Apa-apa Tutup Tutupin lah Kasarnya gitu Terus ketua tripnya Nanya Si Mawar mana Mawar Aman gak Aman Aman bang Lagi tidur Tidur Setelah Kejadian itu Kita pulang Sampai Bekasi Ya Alhamdulillah Enggak ada Kejadian Horor lagi Yang berarti Kita sampai Bekasi pun Alhamdulillah Selamat Nah itu ya Teman-teman semua Cerita dari Bang Rafli nih Ketika saat itu Naik gunung Selamat Bang ya Di bulan Oktober Di tahun 2021 Gitu kan Memang saat itu Pendakiannya Serkos Jadi serkos itu Teman-teman semua Kita patungan nih Iya Patungan Akomodasinya Transportnya lah Aja doang Iya itunya doang Masing-masing gitu Terus ya di sana Ya terserah Masing-masing Masing-masing gitu Yang penting itu Dari titik kumpul Menuju ke base camp Barang gitu doang Betul Nah Memang dalam Pendakian tersebut kan Ada aja nih bang ya Beberapa Beberapa Kejadian lah Hal-hal yang di luar logika Dan hal-hal yang di luar Sekarang-reo kita Iya Gak kita rencanain Gak kita rencanain Kita kan berhak-berencana Gitu kan Tapi kadang memang Banyak banget Meset-meset Ketika kita Implementasiin ke Nyatanya gitu Betul Tapi ya udahlah Itu diambil aja Pengalaman tersebut Gitu kan Bang Rafli Bersama timnya nih Tapi Itu kan yang bener-bener Apa namanya Yang Bang Rafli Sendiri ngerasain Itu ketika di pos 5 Di mata air Mata air Disitu kan Dan pos 1 Pos 1 ya Pas turun Maghrib Pas turun Jadi saat itu Kejadian juga malam juga Ada pos 5 Malam Gak begitu tengah malam Tapi malam Terus pas turun Juga di pos 1 Gak begitu malam Tapi udah mulai Mulai memasuk malam Malam udah gelap Teman-teman semua Sebenarnya Ini kan banyak nih Bang Kita bahas mungkin Samarantu dulu lah ya Pos 4 Nah ini pos 4 kan Mungkin Gue gak tau Siapa Yang mengertikan Yang mengertikan Bahwasannya Ada penggiringan Penggiringan Opini Gitu ya Yang mengertikan Kalau Samarantu Adalah Samar Samar Delo Hantu Atau gak Hantu yang sama Hantu yang gak terlihat Gitu kan Tapi pada kenyataannya Adalah Yang menurut Kuinformasikan Dan menurut Fakta lihat Kalau Pos 4 Samaranturi Namakan Karena di pos 4 Itu banyak Habitat Yang bukan Habitat Tapi Populasinya Itu Banyaknya Pohon Samarantu Nih gitu kan Jenis pohon Ternyata ya Jenis pohon Pohonnya itu Pohon Samarantu Tapi gak tau Ini Yang mengesetin Ini mengesetin siapa Apa Mungkin karena Namanya Samarantu Samarantu Samar Wah ini berarti Lihat hantu Lihat hantu Ditambah lagi Memang kondisi pos 4 Kan agak Rimbun Padet gitu Vegetasinya Vegetasinya kan Tipikal pohon Samarantu Emang gede Dan itu juga Kalau Kita tengah malam Disitu Pohon itu Kena angin Karena Saking banyak Rantingnya Mungkin kegesek Jadi Kayak suara Kayak suara Nah itu Apa namanya Gak tau lah Jadi teman-teman semua Kalau naik Gunung Selamat Lagi Jangan sampai Takut di pos 4 Nah betul Tapi dibalik itu semua Mungkin ada dulu Mitosnya Gitu kan Mungkin dulu ada Legend Ada setempat Karifan lokalnya Ada apa disitu Kita kadang tau Yang penting Yang penting Kita kasih itu Ya udah Tetap Positive vibe Ya Positif Gitu kan Tadi juga Bang Raffi Positif Thinking Bahwasannya Yang tadi turun Di pos 1 Juga malam itu Itu Yang 3 pendaki Yang ketemu Di puncak Padahal Padahal hasilnya Adalah Kenyataannya adalah Saat Bang Raffi turun Di basecamp Ternyata yang seharusnya 3 pendaki Sudah sampai duluan Harusnya udah Logikanya Dia duluan Dia duluan Ternyata ketika ada Callingan HP Dari Ranger Ataupun Guide setempat Ataupun Porter Yang Cewek ini Kusiapan lagi Bercadar Pasti Sangat Apa ya Sangat Dilihat banget Gitu Karena Diciri Gitu kan Karena Dari penampilannya Mungkin beda Dari 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 Sekian pendaki Saat naik gunung itu Ternyata itu Di pos 3 Lagi Hippo Hippo Karena kita gak bedanya juga Dari carriernya Bang Dipeknya Kan sama Sama Pas dia mau ke puncak Sama pas turun Sama Mungkin Bercadar itu Mungkin Oh Ketikannya gunung Ada gue gak 1 2 orang 3 lah Tapi Ditegasin lagi Di Ranselnya Sama Warnanya sama Warnanya sama Jenisnya sama Ya siapa lagi Kan Gitu Tapi Entah itu Siapalah Kita gak ada yang Tau Gitu kan Yang pasti Alhamdulillah Teman-teman semua Bang Rafli Bersama rekannya Dan Tim yang lain Gitu kan Berhasil Turun Dan pulang Dan pulang Dalam Keadaan Selamat Gitu Teman-teman semua Dan Dan apa namanya Gunung selamat Itu kan Selamat 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 Gitu kan Jadi teman-teman semua Kalau Ingin selamat Ya positif Gitu kan Apapun yang terjadi Ya udah Gitu kan Memang kita harus Melogikan dulu Ketika logika Ngemasuk Itu siapa ya Oh jadilah Kan gitu kan Jadi jangan Terpengaruh Misalkan terpengaruh Bang Rafli Sudah mulai Suggesti-suggesti Sudah gak fokus Kan pasti Untungnya Ketreknya Ketreknya Pas turut Apalagi malam Malam Headlam cuma tiga Selang-seling Memang Entah itu penggantan Atau apa Tapi Bang Rafli Mencoba Memfokuskan Perjalanan itu Tujuannya untuk ke base camp Nah Tujuannya ke base camp Dan juga Mengesampingkan Hal-hal yang memang Diluar batas nalar Gitu kan Kalau ada Narsum Yang bilang tuh Orang tuanya Kalau gak salah Kaget Boleh takut jangan Katanya gitu Kaget Wah Apaan tuh Tapi jangan takut Kan gitu Karena Sejatinya setan Gak bisa ngebunuh kita Derajat kita pun Lebih tinggi Betul sekali Mungkin Sepakat lah Dengan hal itulah Teman-teman semua nih Yang Dididik sama Pak Rafli Ini gak sepakat gak nih Coba yang gak sepakat Yang gak sepakat Nilainya dibawa KKN Nah itu Remet Remet Gue suka remet Kalau gue suka remet Nilai ulangan Empat Pas remet Tiga Terusnya naik lagi Lebih kecil Ini gak pos KKN ya Eh KKM Nilai KKM Misalkan minimal 70 60 75 Sesuai dengan Apa namanya Pelajaran lah ya Beda-beda Tapi ketika diremet kok malah Turun Turun gitu Ini ada apa nih Nyontek deh Nyontek deh Oke Nah jadi itu teman-teman semua ya Cerita dari Bang Rafli nih Ketika naik Gunung Selamet Gitu kan Terus alhamdulillahnya juga Dari pengalaman itu juga Bang Rafli tidak kapok Gitu kan Justru malah Untuk Pembelajaran aja Ini udahlah Yang diambil positifnya Ajalah Gitu kan Yang buruk-buruknya Kita kubur dalam-dalam Kita buang Jauh-jauh Kita hanyutin Ke air Gitu kan Karena memang Pendakian itu Gak sama misis Bang Karena Ya ibarat saya 10 pendakian Ini baru sekali Begini Berarti kan 0,01 Dari sekian Gunung yang Teman-teman semua Mungkin naikin Gitu kan Gak sampai di angka 1% Gitu kan Kalau 1% Berarti Dalam pendakian tersebut Full mistis Gitu kan Berarti kan cuma sedikit Berarti kan 0,001% Gunung itu ramah Nah gunungnya itu ramah Makanya Habis nonton video ini Yuk teman-teman semua Naik gunung Gitu kan Tapi Usahakan ketika kita Mungkin baru pertama kali ini gunung Terus ajaklah teman kita Yang mungkin sudah punya pengalaman Gitu kan Jadi Bisa backup Nah itu Bisa backup Dan tadi juga kan ketika Kita ulas ke belakang dikit aja Ketika di pos 5 Bayangan Berarti bawah ya Bawahnya Itu kan Di tim lain kan Ada yang mawar ya Gejala hipo Untungnya itu yang Ketua trip Kita tahu tuh Oh ini gejala hipo Gitu kan Oh ini begini Begini Ada equipmentnya Nah itu Jadi Dan cara penanganan juga Langsung gitu kan Gak ada embel-embel Panik-panik Gak ada Gak ada Gak ada panik-panikan Jadi kita langsung Penanganan Nah langsung ke penanganan Otak langsung mikir Gitu Oke Bang Rafi Sebelum ditutup nih Videonya Punya Pesan gak Atau mungkin Sekedar mengingatkan nih Ke teman-teman semua Yang mungkin Suka naik gunung nih Iya Mungkin Pesan-pesan saya Sebelum naik itu Pertama kita pastikan Equipment kita dulu Sebelum naik Entah itu P3K Logistik Tenda Atau lain-lain Kita harus cek Jangan sampai ada yang patah Ya harus Ada semua Terus saat di gunung pun Kita itu Sebagai tamu Namanya layaknya Seorang tamu Kita harus menjaga Omongan Ya seperti yang tadi Saya sampaikan Di cerita saya Saat saya bilang Ah selamat gak dingin nih Panas 5 menit kemudian Langsung hujan Itu seperti Tidak setuju Dengan perkataan saya Gitu Jadi ya Untuk kedepannya Yang mau naik gunung Jangan lupa equipment Jangan lupa ajak Yang sudah paham Tentang mountaineering Atau tentang gunung Kemudian Jaga omongan Itu aja sih Itu berarti Lebih ke perilaku Tata kerama Kesiapan Dan juga Persiapannya Itu aja Teman-teman semua Yang penting kita Siap Siap apa sih Karena kita siap Mempersiapkan Alat apa aja Yang harus kita bawa Gitu kan Gak mungkin juga Tali karmantel Gede-gede Kita bawa Naik gunung kan Gak mungkin juga Jadi punya porsinya Masing-masing Gak mungkin juga Aki mobil Taruh di aki motor Ya kan Otomotif lagi dong Iya Bisa Tapi kan Khusus derat yang Untuk kompresi tinggi Ini otomotif lagi Diesel Kan gitu Oke Dan ingat teman-teman semua Cerita dari Bang Rafli Bukan untuk Nakut-nakutin Teman-teman semua Ketika mendaki Ke gunung selamat Ataupun Ke gunung yang lain Tapi ambillah Sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video gue berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamat beri serat Terima kasih banyak Terima kasih Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bungkus Terima kasih telah menonton!